Petarung MMA, Robby Lawler memutuskan pensiun pada UFC 290 akhir pekan ini. Robby Lawler baru saja meraih kemenangan atas Nico Price dalam duel di UFC 290 pada minggu, 9 Juli 2023. Dalam duel tersebut, Lawler menaklukkan Price secara kol lewat pukulannya dalam kurun waktu 38 detik. Setelah berhasil menang atas Price, Lawler memutuskan untuk menggantung sarung tangannya alias mengakhiri karirnya di UFC. Namun, sebuah godaan datang beberapa saat setelah dia mengumumkan pensiun di UFC 290. Conor McGregor, orang yang dulu sempat nyaris berdual dengannya tiba-tiba melentarkan tantangan padanya. Kembali menjelang akhir tahun, tulis McGregor dengan merepost video Lawler di UFC 290. Dulu, ada masa di mana Lawler dan McGregor berunding untuk bisa bertarung di kelas welter, tapi akhirnya tak pernah terjadi. Saat ditanya mengenai komentar Conor McGregor, Lawler tampak tak tergoda untuk comeback, ia ingin fokus menikmati waktu pensiunnya. Mengapa? Apakah Conor ingin bertarung? Lawler menjawab pertanyaan itu sambil terkekeh. Maksud saya, itu pertarungan besar, tapi tidak, saya tidak benar-benar memikirkan hal-hal itu. Anda tidak pernah tahu, tetapi saya merasa senang dengan semua yang telah saya capai, dan ini adalah cara yang baik untuk keluar. Dia hanya mencoba membuat saya bersemangat, saya yakin, tapi saya tidak fokus pada semua itu sekarang, sambung Lawler.